Intro Intro Soal Kalimantan Wajar Sampai kaputing Bergerak Bisa 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 LBBI Oke Ale Rasa Beta Rasa Maluku Manise We know we can We know we can Be what we wanna be Be what we wanna be Gorontalo is the best 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 Gorontalo Frenestisi Yes We come We conquer We win Woo Wuuu Tidak diri DKI Jakarta Kami siap untuk menjadi juara D K I Jakarta Ya untuk konsiapan dari Provinsi Maluku sendiri tentunya Katong sudah disiapkan untuk menjadi pendebati tingkat nasional dimana kami semua diseleksi mulai dari tingkat kabupaten hingga pada tingkat provinsi sehingga bisa sampai pada tahap ini pasti persiapannya ada pada seleksi-seleksi yang telah kami lewati. Terima kasih. Debat itu kalau menurut saya sih, debat itu adalah sarana berkomunikasi dimana kita bisa mengkritisi suatu hal, tapi kita mengkritisi suatu hal itu tentunya dengan bukti, data, dan fakta jadi kita tidak hanya mengungkapkan argumen tanpa, kita tidak hanya mengungkapkan opini biasa tapi kita memiliki landasan, bukti, fakta yang tentunya akan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia itu. Jadi inti dari debat itu kita mengadukan argumen dimana kita akan menghasilkan solusi yang hanya bukan hanya bertengkar argumen, tapi intinya kita akan mendapatkan solusi dari suatu permasalahan atau komosi yang kita bahas. Kalau bagi saya debat itu adalah proses dimana baik kita berkedudukan sebagai pemerintah ataupun oposisi kita dituntut untuk berpikir secara kritis, kemudian bertanggung jawab apa yang kita sampaikan dan dapat diuji kebenarannya. Dan dari situ kita belajar untuk menjadi orang bertanggung jawab, orang yang lebih diedukasi secara moral kemudian juga orang yang lebih bijaksana ketika menemukan satu masalah-masalah ataupun problematika di masyarakat, nantinya mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut di kemudian hari. Menurut saya sendiri, para politikis itu juga dibadar karena apa? Karena dalam parlemen juga mereka akan menyuarakan pendapat mereka dalam parlemen untuk menyuarakan hak suara mereka sekaligus menjadi perwakilan dari aspirasi masyarakat. Ini adalah perjalanan yang lama untuk kita datang ke sini. Dan juga, percayaan kita untuk menemukan NSDC sekarang adalah bukan hanya menemukan potensi yang paling besar di dalam kita sendiri tetapi juga menemukan banyak pengalaman, menemukan banyak teman-teman, teman-teman yang baru, yang sangat penting untuk pelajaran dalam hidup kita juga. Kalau dari saya sendiri, pendebat yang saya kagumi itu adalah Pak Budi dari Kalimantan Timur karena beliau sangat pintar sekali dan juga gak sombong dan suka berbagi juga dan beliau sangat hebat sekali menurut saya. Kalau saya, idola saya itu Adi Sankara dari sejarah India kuno. Jadi dia dalam perkembangannya debat itu sudah ada dari zaman Dangdu dan Adi Sankara ini salah satu tokoh sentral dalam debat kuno itu. Harapan dari lomba ini, semoga Provinsi Gorontalo bisa meraih juara, bisa menaikkan juaranya dari tahun-tahun sebelumnya, bisa lebih wow dalam mengutarakan argumentasinya dalam debat nanti dan semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk menjadi sang juara. Saya berharap agar lomba-lomba debat seperti ini tetap diaplikasikan di dunia terutama untuk pelajar-pelajar Indonesia agar mereka dapat meningkatkan daya sayang mereka terutama dalam bidang pengetahuan dapat membuat mereka lebih luas juga untuk berpikir lebih terbuka mengenai masalah-masalah terkini yang ada di dunia dan juga bisa membuahkan bibit-bibit yang unggul untuk masa depan Indonesia. Kalau saya tanya, kenapa adik di sini? Adik, namanya adik KPM Sanggarta Aditya. Dari mana adik? Semuanya jadi juara? Boleh dong? Boleh. Boleh. 105, bahasa ini 105. Terpanggil ke sini untuk mencoba mencicipi bagaimana rasanya kompetisi di tingkat nasional. Itu kita ketiga besar. 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 Sekarang itu ada sekitar tiga besar. Kayaknya banyak cowoknya kalau ke sini saya. Seperti itu akan merasa. Aiman, Aiman. Aiman. Bagaimana yang menurut adik-adik paling berbahaya? Apakah bullying? Angkat tangan? Atau media? Jadi, pengaruh negara ke media itu tidak akan pernah bisa betul-betul kita kejadikannya. Empat-empat, kita tahu jawab adik-adik yang memilih yang berlampauan. Setuju, Pak. Terima kasih, karena sekolah itu juga berbasis informasi teknologi dan komunikasi, jadi di dalam pembelajaran kami menggunakan handphone atau laptop itu kan untuk search internet, tapi di saat guru memperbolehkan atau menghujinkannya soal membuka gitu. Untuk pesan kepada teman-teman sekalian, jadi kita di sini bukan cuma berlomba, selain itu kita perlu mencari jaringan teknologi atau teman-teman, karena kesempatan ini sudah jatuh dua kali. Terima kasih telah menonton!